Masya Allah Lagi panen di Pihana Alhamdulillah Untuk tahun ini Ya Dapatkan banyak Banding tahun lalu Untuk Penyakit ada jamur Sama Kelebihan NPK Ada yang Banyak kosong Bukan kelebihan NPK Tapi urea Yang harusnya sih Pemupukan itu Fokus ke pembuahan Porsi untuk Batang Terlalu tinggi Nah Seperti ini Nah Ini juga Ini Ini Benihnya Campur Sari Beruntung Beruntung Tuh Beruntung Lagi panen di Pihana Sama Penyakitnya Kosong Penyakit Kekosongan Unsur Para kekurangan Pihana 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 Indip� Inci prueba Insyaallah Sepertinya Ini Belum metang mesin bah itu warnaku mesin sinjokut sinjokret wak awit hello guys hello guys ada buah char ada buah chill hello 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 merang oh masih ada ecing berarti sawahnya masih berair ini lumayan bagus daripada dulu ini kalau dulu tarangnya pakai pohon aren tuh disini banyak pohon aren kalau sekarang ini pakai pralon berubahan berubahan jaman nah hampir rata kosong kekosongan hello 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 Halo 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 saya tuh minyaknya Borning Nah from Garut pun bornan health sama punya sakitnya kosong kurang unsur hara pupuk mungkin gak gegara pupuk subsidi ya alhamdulillah kalau tahun ini gak begitu banyak kegagalan kalau tahun kemarin tuh yang standarnya satu ton ada yang dapat 90 kilo nah disana di atas jalan sekarang tuh kesini ke areanya lindung basir huni bisa pakai kendaraan motor dulu juga bisa sih masih sebagian orang tapi sekarang bisa oleh umum masyarakat karena udah ada pengarasan jalan untuk satu jalur motor jadi yang dulunya bawa gabah dari sini dipikul sekarang sudah pakai motor luar biasa jaman modernisasi ini PRT sama anda PRT Pak Westad ini masyarakat Ganesholi terima kasih terima kasih Sampai jumpa lagi.